Oke, sudah recording Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, selamat pagi teman-teman semuanya Hari ini kita bertemu lagi di Mata Kuliah Sumpah dan Media Pembelajaran Untuk kali ini kita akan belajar mengenai Modul pembelajaran Ya, jadi modul pembelajaran ini Adalah salah satu Bagian dari Media Jadi, di 45 menit ke depan Nanti teman-teman semuanya akan belajar mengenai Modul dan luaran dari Pertemuan untuk hari ini Ya, teman-teman semuanya Harapannya itu bisa untuk membuat Modul pembelajaran Sehingga minggu depan Ketika UTS Ya, teman-teman semuanya bisa Tinggal mengunggah Modul pembelajaran Kemudian ke dalam Sunan ya Jadi, di sunan itu nanti teman-teman semuanya Tidak Tidak was secara tertulis Tapi tinggal upload saja Tidak ada tugas secara spesifik Hanya ada Unggah atau upload Modul pembelajaran kalian Oke, teman-teman semuanya Modul pembelajaran Ya, ini Hubungannya adalah Tentang bahan ajar Jadi, modul pembelajaran Bahan ajar merupakan informasi Alat Dan teks yang diperlukan guru Instruktur atau instruktur Untuk perencanaan Dan penelahan Implementasi pembelajaran Ya, jadi itu untuk bahan ajar ya Bahan ajar adalah Segala bentuk bahan Yang digunakan untuk Membantu guru Atau instruktur Dalam Melaksanakan kegiatan Belajar mengajar di kelas Ya, jadi segala sesuatu Dalam apa yang Berbentuk bahan yang digunakan Untuk membantu guru Itu namanya bahan ajar Bahan yang dimaksud Bisa berubah bahan tertulis Ya, maupun Bahan yang tidak tertulis Ya Bahan ajar adalah Seperangkat materi Yang disusun Secara sistematis Baik tertulis Maupun tidak Sehingga tercipta Lingkungan atau suasana Yang memungkinkan untuk Siswa untuk belajar Ya, jadi Bahan ajar itu Seperangkat ya Seperangkat Jadi tidak bisa dibisahkan Satu persatu Ya Terus lanjut Bentuk bahan ajar Nah, ini untuk bahan ajar ya Bahan ajar itu Berarti sumber Sumber belajar ya Sumber Bahan cetak seperti Bahan cetak seperti Handout Buku Modul Lembar kerja Lembar kerja siswa Brosur Livelet Wallchart Dan lain-lain Itu termasuk Bentuk bahan ajar Yang tercetak Ya Terus audiovisual Seperti video Film Dan lain-lain Itu audiovisual Kalau audio saja Seperti radio Podcast Kalau sekarang Yang lagi ngetrend ya Terus untuk yang visual Yaitu foto Gambar Terus bagan Dan lain-lain Itu visual Nah, untuk multimedia Berarti nanti CD interaktif Computer based internet Dan lain-lain Ya, termasuk Mungkin Teman-teman Tahu Yang namanya Quizzes Yaitu Multimedia Yang Apa Yang Cenderung Interaktif Ya Seperti itu Nah, untuk modul Ya, modul itu Merupakan Satu alat Ya, atau sarana Pembelajaran Yang berisi Materi Metode Batasan-batasan Dan Cara mengevaluasi Yang dirancang Serta sistematik Dan menarik Ya Untuk mencapai kompetensi Yang diharapkan Sesuai dengan tingkat kompetensinya Jadi Modul itu Tidak hanya Materi-materi saja Tapi Di dalamnya Ada bagaimana Metode-metode Pembelajarannya Terus Terus Nanti Batasan-batasannya Sampai mana saja Cara untuk Mengevaluasi Berarti ada soalnya Dan lain-lain Ya Jadi Sesuai dengan Kompetensi yang Diharapkan Harus Itu ya Terus Modul adalah Bahan ajar Yang disusun Secara sistematis Dan menarik Yang mencakup Isi Materi Metode Dan evaluasi Yang dapat digunakan Secara mandiri Ya Jadi Modul ini Apa Harapannya Dapat digunakan Secara mandiri Tidak Apa Bergantung pada Guru Ya Kebahasaannya Dibuat Sesederhana Sesuai dengan Level Berfikir Siswa Penggunanya Nah Maka dari itu Teman-teman semuanya Modul itu Kenapa Harus Disesuaikan Dengan Dengan Apa Kondisi Siswa Yang ada Di Tempat Kalian Karena Di setiap Tempat Itu Memiliki Kemampuan Yang berbeda-beda Dan mungkin Kebiasaan Yang berbeda-beda Dialek Yang berbeda-beda Sehingga Teman-teman semuanya Perlu Mengetahui Dahulu Ya Kebahasaannya Yang dibuat Yang dibuat Di modul tersebut Harus sesuai Dengan Apa itu Namanya Dengan Apa yang Dibutuhkan Oleh Sekolah tersebut Ya Oke Nah Modul Ya Modul itu Digunakan secara Mandiri Jadi Dibuat Guru Agar Siswa Bisa Belajar Secara Mandiri Sesuai Dengan Kecepatan Masing-masing Individu Secara Efektif Dan Eksisien Ya Jadi Apa itu Namanya Teman-teman Kalau membuat Modul Jangan berpikir Modul itu Membuat Siswa Harus Ketergantungan Kita Modul yang Baik itu Harus Memiliki Karakteristik Standalone Ya Berdiri Sendiri Ya Tidak Tergantung Pada Media Lain Ya Jadi Modul itu Harus Bisa Berdiri Mandiri Dan Bisa Digunakan Siswa Secara Mandiri Ya Bersahabat Dengan User Atau Pengakai Membantu Membantu Penggunanya Ya Agar Mudah Untuk Memakai Ya Mudah Untuk Dipakai Mudah Untuk Direspon Mudah Untuk Diakses Itulah Modul Ya Teman-teman Semuanya Kalau Membuat Modul Mungkin Saya Tidak Tidak Membedakan Tempat-tempat Tapi Kita Harus Mengetahui Kebutuhan Dari tempat Tersebut Ya Katakanlah Teman-teman Berada Ini mungkin Domisilnya Di daerah Kota Modul Kalau Tercetak Di daerah Kota Itu Sulit Untuk Diakses Sulitnya Kenapa Karena Keterbatasan Mungkin Anggaran Untuk Untuk Di sana Akan Tetapi Teman-teman Semuanya Kalau Yang Berada Di Area Yang Kota Yang Mungkin Internetnya Sudah Mulai Bagus Kalian Menggunakan Flipbook Itu Akan Lebih Murah Kenapa Kok Murah Karena Satu Teman-teman Semuanya Semuanya Bisa Mengakses Menggunakan Internet Dengan Baik Akan Tetapi Kalau Di daerah Desa Kebalikannya Tidak Bisa Seperti Itu Sehingga Modul Yang Baik Itu Bersahabat Dengan User Atau Pemakai Usernya Ini Berada Dimana Kalau Tidak Modul Yang Sudah Dirancang Baik Sekali Bagus Sekali Kalau Berada Di Kita Membuat Satu Modul Yang Baik Di Area Kota Belum Tentu Itu Akan Berjalan Dengan Baik Ketika Berada Di Area Pedesaan Sehingga Teman-teman Semuanya Harus Menyesuaikan Modul Tersebut Sesuai Dengan Kebutuhan Oke Terus Untuk Modul Mampu Membelajarkan Diri Sendiri Jadi Membuat Siswa Untuk Mandiri Untuk Belajar Tujuan Antara Dan Tujuan Akhir Modul Harus Dirumuskan Secara Jelas Nah Ini Berarti Teman-teman Ketika Membuat Modul Itu Harus Ada Tujuan Antara Dan Tujuan Akhir Jadi Prosesnya Itu Harus Dirumuskan Secara Jelas Dan Terukur Terukur Itu Gimana Berarti Bisa Bisa Apa itu Namanya Diuji Dengan Baik Terus Materi Dikemas Dalam Unit-unit Kecil Dan Tuntas Tersedia Contoh-contoh Ilustrasi Yang Jelas Kenapa Kok Dikemas Dalam Unit-unit Kecil Dan Tuntas Itu Ada Hubungannya Dengan Nanti Modul Tersebut Digunakan Untuk Pembelajaran Siswa Secara Mandiri Kalau Tidak Dibahas Unit-unit Kecilnya Dengan Tuntas Tidak Bisa Berjalan Baik Sehingga Teman-teman Semuanya Perlu Mengetahui Unit-unit Kecil Dalam Materi Yang Mungkin Akan Kalian Gunakan Dalam Modul Tersebut Dan Nanti Dipuat Ilustrasinya Dengan Jelas Dan Semuanya Harus Tuntas Tidak Boleh Mengambang Oke Tersedia Soal-soal Latihan Nah ini Yang saya Sampaikan Tadi Harus Bisa Dievaluasi Jadi Ada Soal-soal Latihan Soal Latihan Tugas Dan Sejenisnya Materinya Up to date Dan Kontekstual Bahasa Sederhana Lugas Dan Komunikatif Nah ini Bahasa Sederhana Lugas Dan Komunikatif Tergantung Dari Siswanya Siswanya Itu Cenderung Apa Tingkat Kebahasaannya Itu sampai Mana Nah Digunakan Yang sesuai Dengan Kebutuhan Siswanya Terdapat Rangkuman Materi Pembelajaran Jadi Ada Rangkuman Materinya Di dalam Di dalam Modul Terus Tersedia Instrumen Penilaian Yang Memungkinkan Peserta Ya Peserta Melakukan Self-assessment Atau Penilaian Pada Diri Sendiri Berarti Harus Ada Kunci Jawaban Dari Mungkin Bukan Arahnya Kekunci Tapi Apapun Jadi Instrumen Penilaian Yang Memungkinkan Peserta Yang Membaca Modul Tersebut Bisa Melakukan Self-assessment Bisa Menilai Diri Sendiri Nah Modul Itu Bisa Untuk Mengukur Tingkat Penguasaan Materi Diri Sendiri Ini Yang Saya Sampaikan Tadi Jadi Karena Self-assessment Harapannya Bisa Untuk Mengukur Penguasaan Materi Diri Sendiri Terdapat Umpan Balik Atas Penilaian Peserta Diklet Ya Jadi Terdapat Umpan Balik Jadi Kalau Siswa Mendapatkan Nilai Yang Baik Atau Mungkin Setelah Di Apa Di Kerjakan Soalnya Itu Umpan Baliknya Itu Seperti Apa Itu Sudah Ada Di Dalam Ya Terdapat Informasi Tentang Rujukan Pengayat Nah Ini Referensi Ini Tetap Wajib Ya Karena Modul Adalah Salah Satu Karya Yang Ilmiah Harus Ada Yang Namanya Daftar Pustaka Dan Informasi Tentang Referensi Yang Kalian Gunakan Jadi Referensi Yang Kalian Gunakan Hendaknya Sesuai Dengan Kaedah Yang Ada Modul Dipergunakan Untuk Orang Lain Bukan Untuk Penulis Jadi Modul Ini Digunakan Untuk Orang Lain Bukan Untuk Diri Sendiri Diri Sendiri Maksudnya Itu Penulis Ya Gitu Jadi Digunakan Untuk Orang Lain Bukan Untuk Penulis Sendiri Nah Tujuan Penulisan Modul Itu Untuk Memperjelas Dan Mempermudah Penyajian Pesan Agar Tidak Bersifat Verbal Verbal itu Apa Kemarin Sudah Kita Pajari Yang Namanya Verbalisme Sama Ya Tau Apa Itu Namanya Tulisannya Tapi Tidak Tau Makna Di Dalamnya Itu Verbal Ya Jadi Agar Tidak Bersifat Verbal Dibuatlah Yang Namanya Modul Mengatasi Keterbatasan Waktu Ruang Daya Indra Baik Siswa Atau Peserta Maupun Guru Instruktur Mengatasi Apa Itu Namanya Keterbatasan Waktu Dan Ruang Dapat Digunakan Secara Tepat Dan Bervariasi Seperti Meningkatkan Motivasi Dan Geirah Belajar Bagi Siswa Atau Peserta Didik Ya Mengembangkan Kemampuan Peserta Didik Dalam Berinteraksi Langsung Dengan Lingkungan Dan Sumber Belajar Lainnya Memungkinkan Siswa Atau Peserta Didik Belajar Mandiri Sesuai Dengan Kemampuan Minatnya Dan Juga Memungkinkan Siswa Atau Peserta Didik Dapat Mengukur Dan Mengevaluasi Diri Sendiri Hasil Belajarnya Oke Itu Untuk Tujuan Penulisan Modul Sama Seperti Tujuan Apa Itu Namanya Pembuatan Media Hampir Sama Jadi Mengatasi Keterbatasan Keterbatasan Yang Ada Oke Teman-teman Semuanya Sampai Sini Teman-teman Jika Mungkin Ada yang Tidak Difahmi Bisa Ditulis Di kolom Komentar Nanti Insyaallah Akan Segera Bisa Saya Jawab Kalau Mungkin Belum Menemukan Jawabannya Mungkin Saya Pending Saya Pending Dulu Nanti Mungkin Saya Cari Jawabannya Agar Tidak Malah Praktik Saya Oke Modul Modul Itu Untuk Proses Penulisannya Itu Kita Bisa Dilihat Dari Bagan Ini Kerangkai Yang seperti Ini Jadi Modul Itu Adalah Cetakan Nanti Bisa Cetakan Bisa Multimedia Interaktif Ini Silahkan Dilihat Nanti Bisa Dibaca Untuk PPT Bisa Kita Kita Apa Itu Namanya Kita Lihat Di Sunan Sunan Sudah Ada PPT Saya Nah Kaidah Penulisan Modul Nah Ini Karakteristik Modul Jadi Kita Sebelum Menulis Modul Sebaiknya Kita Tahu Dulu Karakteristik Dari Modul Itu Seperti Apa Modul Itu Karakteristik Adalah Self Instruksional Jadi Peserta Didik Mampu Membelajarkan Membelajarkan Diri Sendiri Tidak Tergantung Pada Pihak Lain Jadi Kalau Kita Membuat Modul Hendaknya Kita Membuat Bahasa Bahasa Yang Mendorong Siswa Untuk Membelajarkan Diri Sendiri Tidak Berkantung Pada Pihak Lain Terus Yang Kedua Ada Self Content Seluruh Materi Pembelajaran Dari Satu Unit Kompetensi Atau Sub Kompetensi Yang Dipelajari Terdapat Di dalam Satu Modul Secara Utuh Mulai Dari Bagian Bagian Besar Mungkin Sampai Ke Bagian Yang Sekecil Mungkin Detail Detailnya Itu Sudah Ada Disini Itu Adalah Modul Terus Setelah Itu Ini Sedikit Tadi Yang Sudah Saya Spill Sedikit Stand Alone Modul Itu Atau Manual Atau Multipedia Yang Dikembangkan Tidak Tergantung Pada Media Lain Tidak Harus Digunakan Bersama Dengan Media Media Lain Jadi Modul Itu Berdiri Sendiri Terus Adaptif Kenapa Adaptif Modul Itu Tidaknya Memiliki Daya Adaptif Yang Tinggi Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Teknologi Tidak Hanya Perkembangan Ilmu Dan Teknologi Ini Intinya Adaptif Yang Dimaksud Adaptif Sesuai Dengan Kondisi Yang Ada Saat Ini Kondisinya Itu Katakanlah Sekarang Itu Zaman Milenial Yang Harus Kita Menyesuaikan Dengan Informasi Yang Sekarang Up to Date Akan Tetapi Kalau Adaptif Yang Apa Mungkin Menurut Saya Lebih Condongnya Tidak Hanya Adaptif Menggun Untuk Keilmuannya Saja Tapi Juga Bahasanya Sesuai Dengan Perserta Didik Kita Karena Apa Karena Ini Karakteristik Modul Ini Salah Satunya User Friendly Jadi Modul Hendaknya Juga Memenuhi Kaedah Yang Bersahabat Atau Akrab Dengan Pemakainya Akrab Itu Maksudnya Gimana Bahasanya Harus Sesuai Dengan Tingkatan Penggunanya Penggunanya Ini Mudah Paham Dengan Dengan Modul Kita Yang Kita Gunakan Penggunanya Ini Kalau Menggunakan Media Ini Aksesnya Mudah Tidak Kita Gunakan Ini Terus Konsistensi Dalam Membuat Modul Kita Harus Mempunyai Konsistensi Konsistensi Apa Font Spasi Tata Letak Atau Layout Itu Semuanya Konsisten Tidak Berubah Oh Pertama Seperti Childish Yang Berwarna Warni Yang Di Belakang Ternyata Kita Buat Realistik Ya Itu Tidak Sesuai Nanti Karena Karakter Siswa Kita Sudah Jelas Tidak Mungkin Karakter Siswa Kita Itu Berubah Ya Kadang Ternyata Childish Karena Ini Anak SD Ternyata Langsung Kita Gunakan Anak SMPD Tidak Bisa Seperti Itu Karena Memang Harus Khusus Untuk Salah Satu Apa Salah Satu Khusus Untuk Siswa Di Satu Tempat Tertentu Untuk Konsisten Itu Ya Terus Untuk Formatnya Kolom Tunggal Atau Multi Ini Masalah Format Jadi Sebenarnya Kalau format Zaman Sekarang Itu Lebih Bebas Jadi Untuk Modul Formatnya Lebih Bebas Cuman Nanti Ada Beberapa Mungkin Dari CP Terus Apa Dan Lain-lain Itu Diturunkan Menjadi Menjadi Ke arah Modul Nah Itu Nanti Disesuaikan Terus Untuk Selanjutnya Organisasi Ya Ini Tampilan Peta Ini Mungkin Ada yang Tampilan Peta Urutan Susenan Yang Sistematis Tempatkan Naskah Gambar Ilustrasi Yang Menarik Ini Penting Tempatkan Naskah Gambar Dan Ilustrasi Yang Menarik Jadi Karena Target Kita Ke Anak Sekolah Dasar Kita Harus Membuat Sesuatu Yang Menarik Untuk Mereka Antar Bab Antar Unit Antar Paragraf Dengan Susunan Alur Yang Mudah Dipahami Judul Subjudul Kegiatan Atau Kegiatan Belajarnya Nanti Orayanya Juga Mudah Diikuti Ini Untuk Pengorganisasian Saja Oke Untuk Daya Tarik Jadi Teman-teman Semuanya Untuk Di Sekolah Dasar Itu Teman-teman Mengombinasikan Warna Gambar Bentuk Ukuran Huruf Yang Serasi Yang Mungkin Sesuai Dengan Tingkatan Yang Kita Gunakan Tingkatan Yang Kita Gunakan Yaitu Anak Sekolah Dasar Jadi Sehingga Teman-teman Semuanya Ketika Membuat Modul Warna Itu Juga Diperhatikan Gambarnya Ilustrasinya Itu Kalau Di SMP Mungkin Lebih Realistik Karena Kita Melihat Secara Langsung Tapi Kalau Di Sekolah Dasar Tidak Seperti Itu Kita Membuat Menggunakan Gambar Yang Realistik Mas Justru Anak-anak Itu Tidak Suka Malah Lebih Sukanya Itu Adalah Gambar Gambar Yang Imajin Karena Pada Dasarnya Anak Sekolah Dasar Itu Masih Berpikir Tentang Bermain Ya Menempatkan Rangsangan Rangsangan Berupa Gambar Atau Ilustrasi Pencetan Huruf Tabel Garis Miring Garis Bawah Atau Warna Itu Sesuai Sesuai Dengan Kebutuhannya Tugas Dan Latihan Yang Dikemas Sedemikian Rupa Jadi Tugas Dan Latihan Juga Digunakan Lebih Efektif Ruang Spasi Atau Kosong Ini Nanti Masalah Penampilan Modul Ini Tidak Masalah Nah Ini Kalau Kerangka Dari Modul Teman Teman Semuanya Untuk Kerangka Modul Ini Ada Beberapa Hal Mulai Dari Halaman Sample Halaman Fransis Itu Nanti Seperti Halaman Halaman Kata Pengantar Dan Itu Nanti Gampang Tidak Masalah Terus Halam Kata Pengantar Daftar Isi Peta Kedudukan Modul Dan Glosarium Ini Untuk Pendahuluannya Oh Ini Nge-lag Mohon maaf Laptopnya Lemot Oke Untuk Pendahuluan Oke Teman-teman Semuanya Kalau Pendahuluan Kita Ada Apa itu Namanya Beberapa Format Ini Jadi Ada Deskripsi Terus Mungkin Prasyarat Petunjuk Pergunaan Modul Tujuan Akhir Kompetensi Cek Kemampuan Cek Kemampuan Ini Anti Evaluasi Ini Pembelajaran Nah Ini Nanti Silahkan Dilihat Sendiri Untuk Apa itu Namanya Format Dari Apa itu Namanya Modul Ya Ini Kerangka Dari Modul Nanti Silahkan Teman-teman Semuanya Bisa Bisa Membaca Di Apa itu Namanya Di PPT Saya Oke Sebenarnya Kalau teman-teman Semuanya Mau Membuat Modul Ya Yang pertama Kita Siapkan Mulai Dari Materi Apa Yang kita Akan Buat Modul Ya Dideskripsikan Dulu Setelah Itu Bisa Kita Lihat Petunjuk Penggunaan Modul Jangan Dilupakan Ya Jadi Penggunaannya Cara Menggunakan Modul Tersebut Gak Gimana Nanti Dibuat Dulu Terus Tujuan Akhirnya Juga Kalian Yang Kalian Ingin Itu Apa Itu Di Di Cek Dulu Terus Nanti Kompetensi Yang Diharapkan Seperti Apa Ya Cara Evaluasinya Kayak Gimana Nanti Kita Kita Tentukan Terlebih Dahulu Setelah Itu Teman Teman Semuanya Baru Membuat Mulai Dari Rencana Belajar Kegiatan Belajar Dan Nanti Materinya Seperti Apa Ya Jadi Teman Teman Semuanya Jika Teman Teman Membaca PPT Saya Ini Belum Paham Bisa Nanti 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 Bisa Bisa Ini Malah Ngeblank Saya Ya Bisa Berkomentar Komentar Di kolom Komentar Kalau tidak Mungkin Bisa Pesan Ke saya Secara Langsung Tidak Apa Melalui Grup Whatsapp Silahkan Nanti Ditanyakan Terus Nanti Untuk Evaluasi Teman Teman Semuanya Nanti Juga Melihat Ya Evaluasi Evaluasi Itu Nanti Apa Yang Kalian Evaluasi Ya Sesuaikan Dengan Materi Yang Kalian Gunakan Materinya Seperti Apa Evaluasinya Seperti Apa Nanti Dibuat Nah Ini Untuk Penutup Daftar Pustaka Tetap Kita Kalau Membuat Karya Yang Ilmiah Tetap Kita Tidak Lupa Menggunakan Daftar Pustaka Nah Bagaimana Prosedur Penyusuhan Modul Nah Ini Saya Masih Menggunakan K13 Ini Sudah Sudah Kada luar Saya Sekarang Malah Ada Apa Itu Namanya Kurikulum Baru Jadi Nanti Ini Baca Saja Ini Kalau Secara Umumnya Sebenarnya Kita Kalau Mau Membuat Modul Kita Lihat dari Kompetensinya Itu Seperti Apa Dulu Nanti Baru Diturunkan Menjadi Materi Materi Nanti Dirumuskan Menjadi Judul Judul Di dalam Bab Yang Kalian Gunakan Di Modul Itu Nanti Baru Turun Ke Materi Materi Yang Kalian Akan Gunakan Intinya Itu Adalah Kalian Kompetensi Yang Kompetensi Yang Mau Digunakan Dalam Modul Tersebut Kalian Sudah Sudah Persiapkan Terlebih Dahulu Nanti Bisa Di Breakdown Nanti Indikator Terus Materi Pembelajarannya Apa Kegiatan Pembelajarannya Apa Cara Evaluasinya Seperti Apa Jadi Disesuaikan Dengan Itu Penyusunan Mulai Dari Judul Nanti Identifikasi Ini Pakai K13 Identifikasi KD Aspek Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajarannya Apa Terus Nanti Kita Baru Menyusul Draft Modulnya Jadi Kita Sesuaikan Dengan Materinya Terlebih Dahulu Materi Yang Kita Gunakan Materinya Apa Seginilah Plus Minus Jadi Seorang Guru Jadi Ada Kurikulum Baru Kita Harus Mengubah Pola Fikir Kita Jadi Ada Kurikulum Kita Ubah Kurikulum Baru Kita Ubah Jadi Modulnya Kita Sesuaikan Dengan Ini Nah Untuk Penyusunan Modul Ini Nanti Akan Saya Share Apa Itu Namanya Mengenai Bagaimana Urutan Membuat Modul Ya Ini Nanti Akan Saya Share Di Apa Itu Namanya Di Grup Whatsapp Ya Jadi Bagaimana Caranya Menggunakan Itu Karena Yang Saya Ambil Itu Materinya Sebenarnya Dari Dari PMM Sepertinya Seingat Saya Nanti Coba Dilihat Nanti Tak Kirimkan Ke Grup Saja Nah Ini Validasi Untuk Penyempurnaan Jadi Modul Itu Kita Apa Itu Namanya Kita Buat Itu Tidak Setelah Kita Buat Langsung Bisa Kita Gunakan Ke Siswa Karena Sesuatu Hal Ya Yang Tanpa Apa Itu Namanya Tanpa Indikator Yang Jelas Ya Itu Akan Menyesatkan Sehingga Agar Tidak Modul Kalian Ini Nanti Menyesatkan Perlu Adanya Namanya Validasi Dan Penyempurnaan Validasi Ini Nanti Akan Melibatkan Yang Namanya Validator Validator Itu Apa Tergantung Validasinya Ini Kalian Validasi Menggunakan Apa Validasinya Kalau Menggunakan Ahli Atau Pendapat Ahli Silahkan Nanti Modul Ini Kita Apa Itu Namanya Kita Validasi Kepada Ahli Yang Terkait Ahlinya Ahli Apa Nanti Kalau Kita Membuat Modul Isinya Tentang Bahasa Kita Cari Ahli Bahasa Untuk Memvalidasi Modul Kita Kalau Ahlinya Kok Ahli Apa Itu Namanya IPA Ya Sudah Kita Calik Validator Yang Karah IPA Yang Sesuai Dengan Ahlinya Jangan Apa Kita Balik-balik Ahli Bahasa Kita Beri Apa Draft Modul Matematika Jadi Tidak Nyambung Nanti Ya Seperti Itu Nah Kalau Kiat Penyusunan Modul Ini Ada Beberapa Hal Nanti Silahkan Dibaca Teman-teman Semuanya Untuk Syarat-syaratnya Kalimatnya Struktur Kalimat Mulai Dari Paragrafnya Seperti Apa Ilustrasinya Ya Dan Lain-lainnya Ini Bisa Kalian Baca Ya Karena Ini Nanti Hubungannya Adalah Langsung Aplikatif Dalam Membuat Modul Ya Kalau Saya Baca Satu Per Satu Toh Kalau Kalian Baca Saya Yakin Kalian Akan Mudah Untuk Paham Ya Nah Ini Contoh Untuk Tujuan Kegiatan Belajar Ini Contohnya Dalam Bentuk Ini Oke Saya Rasa Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Teman-teman Semuanya Silahkan Nanti Ketika Ada Pertanyaan Silahkan Teman-teman Semuanya Sampaikan Di kolom Komentar Atau Teman-teman Semuanya Bisa Berpesan Secara Langsung Ke Saya Atau Mungkin Melalui Grup Baca Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Teman-teman Semuanya Jangan Lupa Silahkan Dipersiapkan Oh Ya Lupa Ini Untuk Penugasan Belum Jadi Teman-teman Semuanya Silahkan Setelah Teman-teman Semuanya Mendengarkan Dari Penjelasan Apa Penjelasan Saya Di Video Ini Silahkan Teman-teman Semuanya Silahkan Cari Cari Satu Materi Atau Satu Bab Tersendiri Untuk Dibuat Sebuah Modul Ya Buat Sebuah Modul Ya Buat Sebuah Modul Dan Nanti Silahkan Dikonsultasikan Secara Online Ya Kepada Saya Ya Nanti Bisa Dikirim Melalui Grup Whatsapp Nanti Kita Bisa Konsultasi Melalui Grup Whatsapp Ya Kalau Apa itu Namanya Modulnya Sudah Jadi Minggu Depan Bisa Diunggah Melalui Sunan Untuk Bisa Apa itu Namanya Menyelesaikan Was Menggunakan Itu Ya Di upload Saja Tidak Tidak Perlu Apa Menggunakan Soal Yang Sulit Saya Soalnya Cuma Satu Yaitu Unggah Modul Mu Cuma Itu Saja Soal UTS Untuk Minggu Depan Oke Teman Teman Saya Rasa Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Ya Silahkan Dipersiapkan Modulnya Ya Untuk Apa itu Namanya Teman-teman Semuanya Detail Untuk Membuat Modul Sudah Ada Di PPT Silahkan Dibuka Kembali Materinya Dan Teman-teman Semuanya Bisa Konsultasi Dengan Saya Mungkin Melalui Grup Whatsapp Yang Sudah Teman-teman Punyai Di Whatsapp Masing-masing Oke Saya rasa Itu aja Yang bisa Saya Sampaikan Cukup Sekian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh